2019 tahun yang baik tahun yang biasa aja tahun yang lebih baik tahun yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dalam hal ya semuanya itu menurut gua karir gua juga gua dapet istilahnya tuh dapet project-project yang menurut gua lebih challenging juga terus juga mungkin gua lebih bisa apa ya menyadari dalam hidup gua juga istilahnya gua semakin nyaman juga dengan istri gua juga ya gua yakin sih dan selalu diingetin sama istri gua juga karena ya istilahnya tuh sikap-sikap gua yang sebelumnya kurang baik itu yang akhirnya selalu diingetin sama istri gua untuk bisa me-manage emosi gua ataupun ya attitude-attitude gua yang gak harus dikeluarkan pada saat misalnya momen yang gua gak tau loh lu bisa attitude buruk seperti apa karena gua kenal lu dan gua pun belajar sebagai manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik karena gua berjalan dari lu dan gua gak paham kalau lu bilang attitude-attitude yang tidak perlu dikeluarkan tuh seperti apa emm mungkin nanti istri gua yang bisa lebih cerita tuh kayak oke kalau gitu Fiona mana disini halo 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 apa kabar Fy boleh banget thank you so much silahkan baik ini dia untuk bilang tahun ini adalah tahun yang lebih baik dibanding tahun lalu kenapa karena dia lebih nyaman dengan sebelumnya emang kalian sering berantem ya baru juga dua tahun ya iya kan 2017 kan iya kita 2017 sih pasti lah istilahnya kan kita juga setiap kayak setiap pasangan juga menghadapi hal yang sama ya istilahnya di awal masih adaptasi lah istilahnya dari yang awalnya pacaran terus menikah itu pasti ada perubahan kan pacaran 3 tahun long distance nya berapa tahun? dua dua tahun setengah ya gitu dua tahun setengah udah teruji dong iya makanya setelah gua menikah dan akhirnya menjalani setelah 2 tahun ini istilahnya kau tuh selalu belajar baru hal-hal yang baru lagi gitu dan akhirnya istilahnya tuh dulu mungkin emm intensitas gua berantem sama dia tuh mungkin agak lebih sering sekarang tuh makin jarang gitu karena masa sih iya tau ya mungkin kita akhirnya juga waktu awal kan pasti ego masih tinggi terus akhirnya juga satu sama lain juga mungkin makin merasa ya at the end juga kita bakal stuck together for the rest of the life betul jadi istilahnya kayak kita ya gimana pun lebih apa ya berusaha untuk memahami lah daripada istilahnya menahulukan egonya seperti mungkin di awal-awal dulu gitu yang pertama kalian aja kenalan siapa? dua dua Dan ikutan follow juga. Ikutan follow. Karena? Kayaknya waktu itu ngeliat kayak, oh ini orang siapa ya gitu. Ganteng ya? Kalau ganteng. Oh, nes dulu tuh Dion ini bukan tipe. Gua gitu, jujur. Tipe lu siapa? Aryubowo. Itu mah tipe. Seru cewek Indonesia. Siapa sih yang masih. Nah jadi waktu itu asal follow aja, tapi kontennya bagus kayak gitu. Jadi ada lah, kita pasti interaksi gitu kan. Eh, Desember. Oh, Desember? Jadi dulu tuh gua ngepost di Twitter itu foto Monas. Entah gimana, dia akhirnya komentar foto Monas itu dengan, dia tuh tuh berapa kali ke Jakarta gak pernah ke Monas. Nah pas gua ngeliat tweetnya itu, gua penasaran ini siapa ya gitu. Gua ngecek lah di Instagram, gua stalking. Gua cari foto-fotonya kok foto-fotonya di luar negeri mulu gitu. Gak pernah ada Indonesia gitu kan. Coba lah gitu, komen-komen ngelike gitu. Belum aja ngobrol, cuman komen-komen doang. Balas-balasan komen gitu. Nah habis berapa bulan kemudian, gua coba DM gitu. Oh iya? Iya. Dari Twitter kita pindah ke Instagram gitu ceritanya. Akhirnya gua ngobrol lah di Instagram itu. Gua nanya, sebenernya lu tinggal di mana sih gitu. Iya. Ternyata tinggal di Singapur. Pas kebetulan gua mau shooting Mary Riana itu di Singapur. Nah akhirnya kita ketemuan, kita janjian ketemuan di Singapur. Akhirnya tau dia kerjaannya seperti apa. Nah barulah dari situ gua mengawali pacaran sama dia itu 2014. Abis shooting Mary Riana itu. Kenapa dari antara semua orang yang berkomentar di Twitter lu? Nah itu pertanyaan bagus. Iya kan? Coba di jawab. Dari semua orang yang berkomentar. Kenapa para perempuan Indonesia? Kalau orang begitu banyak dan perempuan yang banyak juga minta perhatian. Lu balasin semua atau hanya Fiona lu balasin? Iya pasti liat-liat juga lah. Yang pasti.. Gila-liat juga. Gila sih first impression dulu lah. Abis ini kan gua ngeliat ya memang kok lucu ya gitu kan. Cantik juga gitu. Pas gua liat dia. Dia tipe lu ga? Dia tipe lu ga? Pastinya dong harusnya. Secara tidak langsung. Pas ketemu sebenernya bukan masalah. Gua tuh ga pernah kayak punya satu pakem selera cewe gua tuh selalu sama gitu. Kayak gitu gitu. Gua pun ga tau lu pacarnya berapa kali sih ya? Oh iya lumayan banyak lah. Dan beda-beda di punya? Beda-beda. Pas gua kenal sama dia lebih deket. Gua lebih ngerasa kayak. Ini cewe beda. Dan gua ngerasa kayak dia tuh bisa nge-balance hidup gua gitu. Sampai sekarang juga iya gitu. Contohnya deh yang paling gampang. Contohnya dia misalnya memilih barang A sama B. Iya. Dia tuh sebenernya udah suka yang B. Iya. Tapi gua lebih suka yang A gitu. Jadi selalu berlawanan gitu. Nah cuman kadang-kadang gua memikirkan hal yang positifnya gitu. Setiap kali apa yang dia omongin sama dia itu. Itu ada bener ya buat hidup gua dan buat bersama juga gitu. Jadi gua ngerasa ya apa salahnya itu dilakukan gitu. Tapi ada hal juga ya memang ya dia harus mengerti gitu. Background gua seperti apa. Jadi dia pun juga tau. Setelah itu lagar belakang belakang. Dalam keluarga gua seperti apa gitu. Kebiasaan gua seperti apa. Etitude-etitude yang kurang baik buat dia punya. Seperti apa. Itu kan pada saat udah nikah. Tapi pada saat kalian dekat dan juga pacaran. Siapa yang nembak duluan? Nembak duluan? Kita tuh. Gak ada nembak-nembakan. Kita tuh lumayan apa ya. Kayak lumayan go with the flow banget waktu itu. Jadi kayak waktu ketemu Dion dari awal juga tanpa ekspektasi. Dan kalo dulu, kalo yang pernah jadi pramugari pasti tau kan. Kita punya jadwal kerja gitu. Betul. Dulu waktu ketemu Dion pun awal tuh gak ada ceritanya gak terbang buat Dion gitu. Gak ada ceritanya? Iya. Jadi istilahnya semuanya tuh santai. Tapi karena santai itu jadinya kita apa ya istilahnya? Kayak mungkin juga udah jodoh kali ya gitu. Ada sih kendala gitu. Tapi istilahnya karena kita juga gak terlalu maksain gitu. Jadi dari awal tuh hubungannya tuh udah, dari start tuh udah lumayan enak. Jadi kayak istilahnya, makanya dari situ sih ngerasa kayak wah yang ini beda nih. Pernah ada gak haters atau siapapun yang gak suka dengan pernikahan ini? Ada lah pasti. Tapi gak vokal. Di social media tuh sama fans gue itu kurang gitu deket gitu. Istilahnya gak ada tuh fanbase-nya Dion Yoko gitu. Mungkin karena gue tuh orangnya introvert juga. Cukup istilahnya suka sendiri juga. Dan ya mungkin karena itu yang akhirnya tuh gue kurang bisa deket itu sama fans gue gitu. Emang dingin orangnya? Yang menjadikan seorang Dion seperti ini dari istilahnya masa kecilnya sampai sekarang. Ngebentuk dia seperti ini. Ada lah sisi-sisi ya mungkin dia dinilai dingin. Dan merasa dirinya dingin gitu. Tapi ya bersyukur sejak kita nikah gitu. Istilahnya ada adaptasi yang dilakukan lah yang membuat dia berubah. Sebenarnya jadi sosok yang dulunya hanya seorang Dion sebagai public figure dan sebagai seorang Dion personal. Sekarang dia udah mulai belajar gimana caranya jadi seorang Dion yang ternyata suaminya seorang Fiona kayak gitu. Orang tua pada saat tahu mau nikah dengan artis agak... Pasti nih. Itu kan apa ya? Apa ya? Agak apa? Enggan? Menolak? Kalau istilahnya di awal, di awal sih gak terlalu keliatan kayak istilahnya yang support-support. Tapi kemudian ketika tahu hubungannya makin serius pasti ada kekhawatiran gitu kan. Istilahnya, wah ntar anak gue gimana nih? Selain di tiga. Kenapa anak gue gimana? Kalau orang tua gue sih pada umumnya itu banyak kan istilahnya yang pengen ya anaknya dapet pengusaha biasa aja lah. Istilahnya kayak ya mungkin dari profesional atau apa. Punya gaji tetap. Iya. Loh tapi kan sekali gaji kan gede. Iya kan belum gede juga gak ada dijamin ya. Iya. Kemudian kan juga pasti disolot publik kayak gitu. Semua kan pengen mungkin punya kehidupan yang ya dibilangnya normal. Tapi pada akhirnya ya namanya jodoh ya. Bisa kita sama-sama meyakinkan kalau ya kalau memang selain Tuhan kasih gitu emang jodoh. Ternyata bisa. Cara ngambil hati mertu gimana? Cara ngambil hati? Wah itu ya sebenernya lebih keseriusan aja sih gitu. Gak ada ya? Iya gak ada yang kayak ngasih martabak gitu ya. Gak ada, ingat banget gitu. Jokap gue tuh sampe bilang kayak. Bikin bapau gitu kayak di film Susi Santi. Ini orang kayak kok gak ada ini ya. Gak ada inisiatif gitu. Gak ada inisiatif. Merebut hati mertua gitu. Cokap gue kan juga pengen dirayu gitu ya. Gue ya istilahnya mungkin karena gue ngerasa ya. Ada mau serius sama Fiona. Ya gue nunjukinnya ya. Gak harus yang kayak basa-basi gue harus bermuka dua di depan orang tuanya dia gitu. Ya gue apa adanya aja gitu. Ya Dion yang akan diangkat sebagai menantu itu ya seperti ini loh gitu. Jadi jangan sampe nanti gue tuh di awal-awal gue tuh manis-manis banget. Terus pas baru menikah gue beda banget. Gak ada pasangan yang lain tuh kayak gita gini gak sih gitu. Apalagi kalo misalnya gue lagi mau syuting warga tua. Nangis-nangis. Seriusan nih. Bukannya ingin merendahkan suami sendiri. Cuman mau menunjukkan kalo Dion ini manusia biasa loh. Terima kasihga. Terima kasih. Terima kasih.